Banyak juga ras yang dikutuk oleh surga dan menjadi berdosa. Jitian Singh menganggup, manusia ular memberitahuku rahasia ini. Sejak zaman kuno, seluruh kerajaan naga telah dihukum oleh surga, sehingga tidak ada seorang pun yang melampaui alam dewa dalam 30 ribu tahun terakhir. Long Yan tiba-tiba menatapnya, apakah kamu sudah tahu? Jadi begitu, manusia ular lah yang memberitahumu hal itu, kan? Jitian Singh menjawab tanpa berpikir, karena orang Jin Wu adalah orang yang berdosa, tetapi orang Lu tidak. Tahukah Anda? Mereka adalah salah satu dari tujuh bangsawan. Mengapa kesenjangan kekuasaan begitu besar? Konyol kalau jumlah dan jumlah orang kuat di Longzu tidak sebaik di Lu. Dalam perbandingan sebenarnya, pengaruh saya tidak sebaik pemimpin klan Lu. Di bawah pemimpin klan Jin Wu, terdapat hampir 10 ribu raja dewa dan lebih dari 150 raja dewa. Masyarakat Lu juga menempati sebuah gua yang dihuni lebih dari 10 ribu orang. Mereka memiliki lebih banyak kekuatan dan penguasa domain, menduduki lebih dari 30 domain di utara. Orang Lu di utara lebih berkuasa dibandingkan orang Jin Wu. Mereka mampu memanggil tujuh atau delapan ribu dewa, dengan ratusan dewa kuat di bawah komando mereka. Orang Jin Wu menempati sebuah gua yang dihuni lebih dari 4 ribu orang. Mereka memiliki banyak pasukan bawahan dan menguasai lebih dari 20 wilayah di selatan. Saat ini, suku Jin Wu dan Lu adalah yang paling mengancam saya di daratan Cilong. Ceritanya panjang. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda secara perlahan. Long Yan menambahkan secangkir teh padanya dan menjelaskannya dengan sabar. Apa katamu? Ji Tian Xing dengan samar menebak apa yang dia harapkan. Long Yan mengangguk, ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Namun, kerajaan naga tidak dapat membicarakan bahaya untuk saat ini. Ini hanya bisa dianggap sebagai krisis. Mendengar perkataannya, Ji Tian Xing bertanya dengan curiga, apakah kamu mengetahui rahasia apapun? Apakah ada bahaya di kerajaan naga? Kerajaan naga saat ini sangat lemah, dan beberapa dewa tertinggi tidak dapat lagi dikalahkan. Jika Anda bisa, saya harap Anda hanya mengalahkan mereka, bukan membunuh mereka. Setelah hening beberapa saat, Long Yan berkata dengan suara rendah, Long Tian, kurasa ini saatnya memberitahumu sesuatu pada prinsipnya, cara ini seharusnya lebih layak dilakukan. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Long Yan mampu mengalahkan pemimpin klan Jin Wu dan Lu Wu. Sekarang tidak mengherankan jika berurusan dengan salah satunya. Lebih baik Anda dan saya bertarung pada saat yang sama untuk menghadapi masing-masing Patriark Jin Wu dan Patriark Lu Wu. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan segera mendapat ide. Jika dia jatuh, mengapa? Apakah dia akan menghadapi bahaya di langit berbintang ekstrateritorial, atau dikepung dan dibunuh oleh musuh yang kuat? Hati Ji Tian Xing juga terangkat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu menyelidiki apakah tuanku telah jatuh? Setelah ratusan tahun pencarian dan penyelidikan, kami memang telah mempelajari banyak rahasia dan menemukan banyak petunjuk. Akibatnya, kami bertiga pun meninggalkan kerajaan naga satu demi satu untuk menyelidiki petunjuk dan menemukan kebenaran. Saya, manusia ular, dan paman naga hitam semuanya bingung, dan kemudian saya tahu bahwa ada sesuatu yang lain dalam arti penebusan Tianlong Shishu. Tetapi kemudian, lampu kehidupan dan jiwa Tianlong Shishu padam, dan kami tahu bahwa dia telah jatuh. Mungkin dia meninggalkan kerajaan naga untuk mencari terobosan di langit berbintang. Pada awalnya, kami juga berpikir bahwa paman Tianlong telah menjadi dewa puncak sejak lama, dan tidak dapat melihat harapan untuk melakukan terobosan. Sejak saat itu, kami belajar tentang teori hukuman surgawi dan keluarga dosa. Bingung? Aku dan suami ular, paman naga hitam mulai menyelidiki, ingin mencari tahu alasannya. Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Pada saat itu, kami tidak dapat memahami bahwa Tianlong Shishu sangat dihormati dan selalu menjadi penatua yang paling baik dan dihormati. Seharusnya begitu. Long Yan menganggup dan menjelaskan, ketika Tianlong Shishu meninggalkan kerajaan naga, dia berkata bahwa dia ingin melakukan penebusan. Ji Tian Xing bertanya, Apakah hilangnya tuanku ada hubungannya dengan rahasia ini? Baru beberapa dekade yang lalu, ketika klan Jinwu dan Luwu terus maju, dan situasi di daratan sangat kritis, saya kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Saya juga meninggalkan kerajaan naga dan pergi ke wilayah Bintang 9 untuk mendapatkan petunjuk dan peluang melampaui alam Tuhan selama beberapa ratus tahun terakhir, manusia ular telah aktif di Bintang Ekstrateritorial. Jadi semua orang meninggalkan kerajaan naga dan pergi berlatih di langit berbintang. Keberadaan momok dan belenggu diketahui oleh semakin banyak dewa tertinggi. Namun, mereka tidak dapat menembus belenggu dan melampaui alam dewa. Orang Luwu bukanlah orang berdosa sehingga tidak terpengaruh dan keturunan darahnya berkembang biak dengan normal. Long Yan menganggupkan kepalanya dan berkata, Kamu benar. Ini juga alasan mengapa manusia naga kita layu dan menjadi semakin lemah. Misalnya, suku naga, Phoenix, dan Kilin, serta suku miskin dan aneh, Taoti, Jinwu, dan kelompok etnis lainnya, semuanya adalah keluarga kriminal. Dan apakah kamu sudah menemukan sisa-sisanya? www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat Long Yan merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, dewa-dewa itu melayani mereka yang lebih berkuasa. Sumber daya yang mereka rampas harus diserahkan kepada pemimpin mereka. Apa rahasianya? Mengenai alam dewa, Jitian Singh semakin tertarik. Pada akhirnya, saya menemukan rahasia yang sangat menakjubkan. Jadi saya berhasil mendekati mereka dan menyelidikinya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Pada saat itu, saya merasa aneh bahwa sumber daya budidaya di dunia dewa begitu kaya. Bagaimana mereka bisa menghabiskan begitu banyak upaya untuk menjarah sumber daya di kawasan bintang utama? Mereka memperbudak penduduk asli dunia dengan berbagai cara, memaksa orang menggali dan mengumpulkan sumber daya budidaya untuk mereka. Long Yan tidak lagi bertanya, lalu berkata, Saya bertemu banyak dewa dari alam dewa. Mereka mengembangkan kekuatan mereka di wilayah bintang utama, merebut dunia demi dunia, dan menjarah sumber daya secara gila-gilaan. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak tahu, kerajaan Tuhan. Mata Long Yan bersinar terang, dan dia cukup terkejut dan berkata, Awalnya, apakah kerajaan ilahi lebih tinggi dari kerajaan ilahi? Negara macam apa itu? Saya kembali dari alam dewa. Sejauh yang saya tahu, ada lima dewa tertinggi di dunia dewa, yang telah menembus belenggu dan mencapai alam dewa sejak lama. Raja para dewa. Jitian Singh mengangkat alisnya dan menebak bahwa krisis dunia naga yang disebutkan oleh Long Yan sebagian besar terkait dengan dunia dewa. Oh, ini ada hubungannya dengan dunia dewa. Long Yan menyadari bahwa dia jauh, dan dengan cepat menekan beban dan kesedihan hatinya. Dia menjelaskan, Ketika saya bekerja di langit berbintang di luar wilayah, saya bertemu dengan Raja Dewa yang kuat di dunia dewa. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan bertanya dengan ragu, Tetapi apa hubungan antara hal-hal ini dan krisis Kerajaan Naga? Kenapa kita tidak bisa membunuh Jin Wu dan Luu ribuan tahun kemudian? Jatuhnya Tianlong Sisu telah menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan. Adapun jenazah dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Long Yan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan di wajahnya, Tianlong Sisu seharusnya jatuh, tapi mengapa dia jatuh, kami tidak tahu. 3882 Tetapi saya tidak menyangka bahwa sebelum saya mendekati barisan besar, saya ditemukan oleh Kaisar Dewa yang memimpin barisan tersebut. Saya ingin merasakan di sekitar salah satu formasi besar dan memeriksa situasi secara rahasia. Sumber daya budidaya yang diangkut dari segala arah dituangkan ke dalam susunan besar itu, membuat kolom cahaya lebih cemerlang dan mempesona. Nafas mereka sangat kuat, seperti kekuatan jalan surga, jadi saya tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Dan orang yang memimpin pertempuran adalah orang terkuat yang melampaui alam Tuhan. Setiap kolom cahaya adalah susunan besar, terdiri dari ribuan ahli. Long Yan mengambil cangkir tehnya dan menyesap tehnya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya, sangat dekat dengan bintang berkabut, dan saya dapat melihat bahwa di ruang hampa di sekitar bintang, ada beberapa kolom cahaya yang menghubungkan langit. Di saat yang sama, suasana hatinya sangat mendesak, ingin tahu ada apa dengan bintang kabut dan lima dewa. Jitian Singh juga terpesona dengan hal ini dan mengkhawatirkan Long Yan di dalam hatinya. Wajah Long Yan penuh kenangan dan menceritakan pengalamannya di tahun-tahun itu. Matanya bermartabat dan nadanya rendah. Saya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sejumlah sumber daya dan mendekati bintang abu-abu. Mereka seperti arus semut yang tak ada habisnya, terus-menerus membawa sumber daya pelatihan, seolah tak kenal lelah, sangat sibuk. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di alam dewa, dengan sumber daya budidaya yang sangat besar, yang tiba di bintang abu-abu. Saya melihat awan bintang yang sangat besar melayang di langit. Long Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, itu adalah tempat yang jauh dari wilayah bintang sembilan, di bagian terdalam dari kehampaan. Apa yang sebenarnya, ketika berbicara tentang lima dewa, Jitian Singh juga gugup. Saya melihat yang terkuat di dunia dewa, yaitu kaisar dewa yang baru saja Anda sebutkan jadi, saya membutuhkan waktu puluhan tahun, dengan risiko yang besar, untuk menemukan kebenarannya. Karena saya tahu bahwa orang kuat di dunia ilahi mungkin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, saya pasti akan terus melacaknya. Saya dan suami ular, paman naga hitam, dan orang lain pergi ke langit berbintang ekstra teritorial, juga ingin mencari peluang untuk menerobos. Long Yan memegang cangkir teh di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga tahu bahwa kerajaan naga kita dihukum oleh surga, dan tidak ada yang bisa melampaui alam Tuhan. Apakah orang-orang berkuasa yang dapat membuat mereka mematuhi perintah mereka dan rela mengabdi di luar wilayah Tuhan? Ekspresi Long Yan agak marah, matanya menjadi redup, dan dia berkata dengan senyum pahit, walaupun aku tidak tahu apa yang telah kamu alami di alam dewa. Dunia, musuhmu adalah musuhku. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik, tentang kejatuhan kehidupan sebelumnya dan kelahiran kembali. Bahkan jika Long Yan sudah dekat seperti saudaranya, dia tidak dapat mengungkapkannya dengan mudah pada saat ini. Baiklah, Jitian Singh hanya menganggup dan tidak banyak bicara. Sepertinya Anda menaruh dendam terhadap mereka. Anda juga adalah dewa tertinggi. Anda harus mengetahui lima dewa. Mendengar apa yang dia katakan secara detail, serangkaian dugaan muncul di benak Long Yan. Matanya bersinar dan berkata, Ya, Anda telah berlatih di dunia ilahi selama lebih dari seribu tahun. Sekarang kebenarannya sudah jelas. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di langit berbintang. Selama hampir seribu tahun, tampaknya mereka tidak berada di alam dewa, dan telah beroperasi di luar angkasa. Mereka berlima menguasai lima benua di dunia ilahi, tetapi setelah mereka melampaui alam ilahi, mereka tampaknya telah kehilangan pandangan terhadap dunia ilahi. Empat dewa lainnya adalah Sura, Lu Jiuyang, Dao Sing Yun dan Yu Ming. Haha tentu saja, mulut Jitian Singh menimbulkan cibiran yang kuat, namanya Prajna, dan dia adalah penguasa benua yang kacau. Diam beberapa saat, tiba-tiba dia memikirkan apa, tiba-tiba menoleh untuk melihat Jitian Singh, apakah kamu kenal dia? Dia tinggi, emas, dan kuat. Di mana saya bisa melihatnya dengan jelas. Saat itu, saya berada jauh darinya, seratus ribu mil jauhnya, dan dia mengetahuinya. Tapi sayang sekali Long Yan menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman masam. Bahkan jika Prajna menerobos alam kaisar dewa, wujud dan wujudnya tidak akan banyak berubah. Dia mengetahui bahwa hanya ada satu wanita di antara lima dewa, yaitu Prajna. Apakah ada tahil alat merah di tengah alisnya namun Jitian Singh masih dalam keadaan cemas dan bertanya, apakah Dewi Kaisar itu mengenakan pakaian putih, wajah cantik, dan temperamen anggun? Omong-omong, pengalaman Long Yan telah selesai. Mereka mengejar dan membunuh saya selama tiga tahun sebelum saya menyingkirkan mereka semua. Jadi, aku hanya bisa lari, menjauh dari bintang kelabu. Setelah saya terjebak oleh mereka, saya akan mati. Meskipun saya memiliki kekuatan Raja Dewa tertinggi, tetapi jumlah mereka banyak, banyak dari mereka adalah Dewa Superior. Banyak penjaga dan Raja Tuhan yang kuat bergegas ke tempat persembunyianku. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, Jitian Singh masih bertanya, bintang kabut apa yang kamu lihat? Atas pujian Jitian Singh, Long Yan hanya tersenyum dan tidak merasa bangga sama sekali. Dibandingkan denganmu, kedua idiot itu seperti katak di dalam sumur. Dan Anda telah melihat seluruh kerajaan naga, dan Anda telah mengarahkan pandangan Anda pada dunia ilahi dan langit berbintang. Jitian Singh tertawa, menepuk bahunya dan berkata, kesadaranmu sangat tinggi. Jin Wu dan Lu Wu, dua orang idiot, hanya peduli dengan posisimu sebagai kaisar naga. Long Yan tidak berbicara, mengangguk untuk mengakui. Jadi meskipun kepala suku Jin Wu dan Lu Wu ingin menghancurkanmu dan merampas tahta kaisar naga darimu, kamu tidak ingin membunuh mereka. Sekarang ada begitu banyak dewa tertinggi di kerajaan naga, dan satu dewa akan mati lebih sedikit. Jitian Singh akhirnya memahami kekhawatiran dan kekhawatirannya, diperlukan ribuan atau puluhan ribu tahun untuk mengembangkan yang kuat. Jika lima dewa datang, bagaimana kita bisa menolaknya? Kerajaan naga kini layu, dan tidak ada kaisar dewa. Saya khawatir lima dewa tidak akan menjarah sumber daya dunia dewa dan wilayah bintang sembilan, dan pada akhirnya akan menjangkau kerajaan naga. Iya. Long Yan menganggupkan kepalanya dan berkata, jadi, setelah mengetahui masalahnya, aku khawatir tentang kerajaan naga. Sekarang nampaknya mereka gila-gilaan merebut sumber daya alam dewa dan wilayah bintang sembilan demi bintang abu-abu itu. Sebelumnya, saya masih bertanya-tanya apa yang ingin mereka lakukan setelah menjarah begitu banyak sumber daya. Mereka tidak berada di dunia dewa, dan pejabat serta antek setia mereka juga berusaha merebut sumber daya. Saya tahu, Jitiansing mengangguk untuk memahami, faktanya, dunia dewa saat ini hanyalah tanah harta karun dan tambang bagi lima dewa. Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk menanggungnya. Bahkan jika kami ingin membalas dendam, kami sama sekali bukan lawan mereka. 3883 Apakah kamu akan berurusan dengan Luwu? Long Yan mengerutkan kening, berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 ada terlalu banyak dewa yang kuat di sekitar Luwu. Orang ini paling licik. Anda pergi ke selatan untuk berurusan dengan kepala keluarga Jinwu, dan saya akan pergi ke utara untuk berurusan dengan pemimpin klan Luwu. Ayo kirim pesan ke kontak dan atur waktu untuk memulainya. Baiklah, mari kita buat kesepakatan. Jitiansing juga tersenyum dan mengulurkan tinjunya untuk menyentuhnya. Saat situasi di daratan Cilong stabil, saya akan menemani Anda ke langit bintang terluar untuk mencari tahu kebenarannya. Saya akan membicarakannya nanti. Long Yan memusatkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum ringan, sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu. Bahkan, bintang berkabut itu ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan, yang mungkin merupakan rahasia dan harta terbesar di dunia. Dia sangat jelas dalam pikirannya bahwa tidak mudah untuk menarik lima dewa, menghabiskan ratusan tahun dan menggunakan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami akan pergi ke sana dan melakukan observasi yang baik. Mungkin kita akan mengerti, siapa yang tahu apakah mereka ingin menembus kabut atau menyerap dan memurnikannya. Saya kira begitu. Nada suara Long Yan tidak yakin, saya tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat saat itu, saya ditemukan oleh Dewi Kaisar. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apa maksudmu lima kaisar dewa? Telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya material serta menghabiskan ratusan tahun mencoba menerobos kabut. Singkatnya, ini terlalu tua dan aneh rasanya tidak berbahaya dan mengancam, tetapi lima dewa dan ribuan master menghabiskan begitu banyak sumber daya dan membentuk barisan yang kuat, tetapi mereka tidak dapat menahan kabut. Kabutnya aneh. Saya sangat dekat sehingga saya tidak merasakan sihir atau kekuatan luar angkasa apapun. Jika tidak, saya harus menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi apa yang ada di dalam kabut. Saat itu, saya takut ketahuan dan tidak berani melepaskan kesadaran ilahi saya. Saat saya paling dekat dengan kabut itu, jaraknya hanya sekitar seratus ribu mil. Long Yan memikirkannya dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak ada kesamaan. Usaran. Ji Tian Xing menyipitkan matanya dan mencoba bertanya, apakah ada kemiripan dengan lubang hitam hampa. Kalau dipikir-pikir lagi, saya selalu merasa seperti pusaran air. Tetapi saya selalu merasa bahwa itu hanyalah masa udara yang terbentuk oleh kabut yang tak berujung. Meskipun terlihat seperti bintang raksasa, beberapa kali lebih besar dari kerajaan naga. Long Yan merenung sejenak, lalu menghela nafas dengan nada yang rumit. Anda harus berhati-hati agar tidak meremehkan kecerobohan musuh. Saudaraku, aku tidak akan mengucapkan terima kasih di antara kita. Saya akan mengingatnya. Jangan bicara omong kosong. Beri aku informasi dan jejak luhu. Ji Tian Xing terlalu malas untuk berbicara dengannya, jadi dia langsung meminta informasi. Long Yan juga ingin membujo beberapa patah kata, melihat sikapnya yang begitu tegas, dia hanya bisa menyerah. Long Yan segera mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit tidak senang, saya sudah mengatakannya sejak lama. Tidak, Anda di sini untuk membantu saya. Saya tidak bisa mengambil risiko bagi Anda. Rencananya tidak berubah, atau aku yang akan berurusan dengan luhu, kamu yang akan berurusan dengan jinwu. Oke, oke, itu urusanmu. Andalah yang berhak mengambil keputusan akhir. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan tidak berdebat dengannya tentang nama sarung tangan itu. Menurut saya sarung tangan Sue Yan sangat bagus. Mereka tidak terdengar umum dan sangat sederhana. Long Yan mengerutkan bibirnya dan berkata, namamu terlalu vulgar. Nama seperti ini terdengar sedikit mendominasi. Ini telah digunakan oleh semua orang sejak lama. Sejujurnya, nama ini tidak mendominasi sama sekali. Lebih baik menyebutnya pembunuh darah Sen Kuan atau Tin Ju Yan Long. Melihat Long Yan penuh senyum puas diri, memamerkan sarung tangannya yang halus, tidak ada sikap dan martabat yang kuat, Ji Tian Xing juga tidak bisa menahan tawa. Dia mengenakan sepasang set lengkap berwarna merah tua ini, dan menunjukkannya kepada Ji Tian Xing sambil tersenyum, saya menamakannya sarung tangan Sue Yan. Bagaimana menurutmu? Apakah itu kuat? Sarung tangan ini berpenampilan sederhana, penuh sisik naga dan garis darah. Sepuluh jarinya setajam pisau, dan terdapat enam duri di punggung tangan, memberikan peluang membunuh yang menakutkan. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan api dan menawarkan sepasang sarung tangan merah penuh sisik naga. Saya membutuhkan waktu lebih dari 300 tahun untuk menyempurnakan artefak tersebut dan lebih dari 300 bintang. Saya sudah memiliki artefak terbaik. Untungnya, adik saya mendapat kesempatan di kawasan bintang Tian Su. Setelah mengalami bahaya, dia mengambil beberapa artefak kuno. Long Yan menyeringai dan berkata, Saudaraku, saya tidak benar-benar memiliki artefak terbaik sebelumnya, tapi jangan lupa bahwa saya telah aktif di langit berbintang selama ratusan bertahun-tahun. Jadi, saya akan berurusan dengan Lu Wu, dan Anda akan berurusan dengan Jin Wu. Jangan berdebat. Yang paling penting, saya punya artefak tingkat raja, Anda tidak? Terlebih lagi, saya dapat membunuh Lu Wu tanpa gangguan, tetapi perhatian Anda harus dialihkan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan dan mengatur banyak urusan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Lu Wu tidak tahu saya ada di sini. Dia tidak melindungi saya. Perhatiannya tertuju pada Anda. Berikan padaku. Saya tahu lebih banyak tentang dia. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Tetapi dia, Kaisar Naga Merah, terlibat dalam urusan dan bekerja keras. Seperti yang dikatakan Ji Tian Xing, Ji Tian Xing sendirian, datang dan pergi dengan bebas, dan dapat menangani Lu Wu tanpa gangguan. Akan ada juga orang yang bergegas ke garis depan untuk memimpin pasukan dan menunggu pengaturan dan pemindahannya kapan saja. Beberapa teman dekatnya menginginkan seseorang untuk menjaga Sen Huo Dong Tian dan membantunya memimpin situasi secara keseluruhan. Dia akan pergi ke selatan secara pribadi untuk berurusan dengan kepala keluarga Jin Wu. Bergumam pada dirinya sendiri, dia kembali ke ruang kerjanya, segera menangani beberapa urusan pemerintahan, dan memerintahkan untuk memanggil sejumlah pejabat terpercaya untuk menyusun rencana selanjutnya. Akun ini semakin sulit dihitung. Kapan saya bisa melunasinya? Saya ingin tetap menjaga kebaikan Long Tian, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih berhutang banyak padanya. Pada saat itu, saya berhutang banyak pada paman Tian Long, dan saya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk membayarnya kembali. Long Yan berdiri di pintu ruang kerja, menyaksikan sosoknya menghilang di ujung koridor, tidak bisa menahan nafas. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan meninggalkan ruang kerja, hanya menyisakan sosok yang alami dan tidak terkendali. Long Yan menganggup tanpa ragu, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Selain itu, setelah mengalahkan Jin Wu, ingatlah untuk menanyakan keberadaan anakku. Jaga kerahasiaan informasi saya untuk saat ini, agar tidak membuat Lu Wu dan Jin Wu waspada. Baiklah, saya pergi. Ji Tian Xing menerima beberapa lembar batu giok, lalu berangkat ke ruang kerja. Potongan lainnya adalah slip giok untuk komunikasi dan diskusi. Salah satu slip giok mencatat informasi dan jejak pemimpin klan Lu Wu, serta posisinya saat ini. 3.884 Ji Tian Xing berlatih dalam pengasingan selama beberapa tahun, dan sebagian besar energinya digunakan untuk memurnikan tubuh abadi. Namun, Nenek Moyang yang miskin dan asing tentu tidak dapat meramalkan bahwa setelah 30 ribu tahun, orang-orang miskin dan asing pasti akan layu dan jatuh. Sebagian besar pengorbanan yang dilakukan oleh Nenek Moyang yang miskin dan asing adalah untuk menyelamatkan orang-orang miskin dan asing. Tetapi dia yakin bahwa ini sebagian besar terkait dengan hukuman surga dan klan dosa. Ji Tian Xing tidak mengetahui apa yang terjadi di akhir zaman kuno. Dia membiarkan leluhur yang malang dan aneh membuat keputusan seperti itu. Karena itu, tubuh emas yang malang dan aneh bisa menjadi artefak terbaik tingkat raja. Dikatakan bahwa ia juga mempersembahkan korban kepada ratusan elit miskin dan orang asing serta ribuan ahli di bidang Tuhan dan Raja. Dengan kata lain, Nenek Moyang yang malang memurnikan dirinya menjadi sebuah artefak. Di akhir zaman kuno, Nenek Moyang yang miskin dan aneh memorbankan hidup mereka dan puluhan ribu tahun budidaya dan menggunakan kekuatan magis tertinggi dan metode rahasia yang dibuat dengan paksa. Artefak tingkat raja ini, tidak seperti jam primitif yang kacau, adalah artefak kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menutup pintu dalam perjalanannya. Selain mempraktikan rumus membunuh para dewa, ia melakukan salah satu hal terpenting, yaitu memurnikan tubuh abadi leluhurnya yang malang dan aneh. Saat hari pemakaman terus berlanjut ke utara, dia mulai bermeditasi. Ji Tian Xing membisikkan sepatah kata dalam diam, memberitahukan surga pemakaman dengan pikirannya lokasi targetnya. Wilayah Pelangi, Awan Ungu, Dong Tian. Tapi sekarang, selama masih ada raja dewa di bawah leluhu, dia tidak akan mengakui kesalahannya. Kalaupun ia belum pernah ke masyarakat leluhu, ia belum pernah melihat dewa-dewa masyarakat leluhu. Setelah membaca materi, Ji Tian Xing memiliki pemahaman rincin tentang situasi marga leluhu dan marga leluhu. Sebanyak lebih dari 150 layak diperhatikan raja Tuhan yang kuat, semuanya memiliki informasi lebih detail. Dia juga memperkenalkan kroni leluhu, anggota keluarga, dan setiap raja dewa di bawah komandonya. Ini tidak hanya memperkenalkan semua informasi leluhu, termasuk tinggi badan, penampilan, temperamen, jalur aktivitas, hobi, dan kata-kata umum. Informasi yang diberikan oleh Long Yan ini sangat rincin. Pertama, dia menghabiskan beberapa jam memeriksa slip diok yang diberikan kepadanya oleh Long Yan untuk memahami informasi dan jejak pemimpin klan leluhu. Menurut aturan lama, sembilan hari dan sepuluh pagoda jui ditempatkan di dunia pedang, sementara Ji Tian Xing tetap berada di ruang waktu yang terdistorsi. Dua penjaga dan komandan terkemuka adalah yang terkuat di kerajaan tengah. Ada ratusan orang, semuanya adalah kekuatan kerajaan dewa atas. Tidak diragukan lagi, ada banyak penjaga di sekitar altar. Di langit di atas altar, terdapat pintu cahaya putih setinggi seratus sang, yang merupakan pintu masuk Gua Ziksia. Altar ini terbuat dari batu dewa, batu giyok berharga, dan bahan susunan yang tak terhitung jumlahnya. Itu terus berjalan sepanjang waktu dan bersinar dengan cahaya yang pekat. Di tengah alun-alun terdapat sebuah altar besar, yang bulatnya 10 mil dan tingginya ribuan kaki. Tanah datar yang luas, dilapisi dengan batu safir, membentuk persegi besar. Tersembunyi di lautan awan, puncak gunung itu diratakan oleh Raja Tuhan dengan kekuatan gaibnya yang radiusnya 200 li. Pintu masuk Gua Ziksia berada di puncak-puncak Ziksia. Oleh karena itu, puncak yang menjulang tinggi ini dikenal juga dengan nama puncak Ziksia. Kapanpun hari tiba dan matahari bersinar, awan yang mengalir perlahan menjadi awan ungu, yang sangat misterius dan menakjubkan. Puncaknya dikelilingi awan tak berujung, dan puncak gunung tersembunyi di balik lautan awan. Di tengah pegunungan terdapat sebuah gunung besar dengan radius ribuan mil, yang merupakan tempat berkumpulnya aura pegunungan tersebut. Lembah dan pegunungan dalam yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh awan, kumpulan atmosfer abadi, pemandangan luar biasa. Di sini ada sejuta mil di sekitar pegunungan, pegunungannya hijau bertumpuk, puncaknya mengjulang tinggi. Di tengah malam, pedang mencapai bagian luar Gua Ziksia, berada di langit yang gelap dan bersembunyi di awan gelap yang tebal. Suwa, dia juga cukup yakin dengan pembunuhan Lu Wu, Sang Patriar. Tubuh emas bumi telah dimurnikan secara menyeluruh olehnya. Dia bisa mengontrol sesuka hati, dan juga bisa memainkan kekuatan 10%. Saat ini, Ji Tian Xing telah berlatih selama hampir satu tahun di ruang waktu yang terdistorsi. Saat sampai di kawasan Pelangi, dekat Gua Ziksia, tujuh hari kemudian. Pedang penguburan mempertahankan kecepatan normal dan sengaja menyembunyikan jejak dan nafasnya. Tidak ada yang menemukannya di sepanjang jalan. Domain Tianhong berada di bagian utara benua, dan terdapat 13 domain di antaranya. Shen Huo Dong Tian berada di tengah-tengah benua naga merah. Memanfaatkan pedang penguburan untuk pergi ke wilayah Pelangi, dia terus menggunakan keterampilan dan pemurniannya, berharap untuk mengendalikan harta karun itu sesegera mungkin. Sekarang dia mengetahui identitas dan niat pihak lain, dia tidak akan menghentikannya. Tentu saja, komandan penjaga tahu bahwa perang akan datang, dan pemimpin klan telah mengerahkan pasukan dan mengerahkan banyak orang kuat dan ahli untuk bergegas ke garis depan. Ini perintah Rajaku, silakan melihatnya. Setelah menyebutkan identitas dan niatnya, Master Domain Berita Udara mengeluarkan token emas berbentuk khusus dan menyerahkannya kepada komandan penjaga. Saya di sini untuk bertemu dengan kepala keluarga Lu Wu dan mendengarkan perintahnya. Menurut perintah Lu Wu, kami mengumpulkan elit di bawah komando kami. Sebanyak 500 ahli bersiaga 100 ribu li jauhnya. Tiga lainnya adalah orang kuat di Kongfu dan pemimpin beberapa kekuatan sektarian. Mendengar pertanyaan dari komandan pengawal, Raja Dewa Berjuba Ungu segera menundukkan tangannya dan menjawab, saya adalah penguasa Domain Berita Udara. Salah satu dari empat Raja Dewa di sekitarku adalah wakilku. Kamu berasal dari siapa? Tolong beritahu saya apa yang Anda inginkan. Kedua penjaga dan komandan kerajaan ilahi bergegas memeriksa identitas mereka dan menginterogasi niat mereka. Mereka terbang ke tengah alun-alun dan berhenti di luar pintu putih yang menyala-nyala. Sua. Sua 80 ribu mil jauhnya, lima orang hanya 10 waktu istirahat, sampai di puncak Siksia Pik. Lima orang terburu-buru, langsung menuju puncak Siksia. Dilihat dari pakaian dan momentum kelima dewa, mereka seharusnya adalah penguasa Domain yang mengendalikan suatu wilayah atau pemimpin berpengaruh dari pihak yang menakjubkan. Empat di antaranya adalah Raja Dewa berikutnya, dan yang pertama adalah Raja Dewa Tengah dari Enam Alam. Tim datang dari timur laut, semuanya berlima. Ji Tian Xing hanya menunggu setengah jam ketika dia merasakan ada beberapa orang kuat yang mendekat dengan cepat. Tentu saja, dia sudah menduganya, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Sekarang perang sudah dekat, Gua Siksia tidak akan pernah ditutup. Akan ada banyak orang yang keluar masuk. Dia menunggu dengan sabar, mencari kesempatan untuk menyelinap ke Gua Siksia. Tetapi ini bukanlah pilihan terbaik. Meskipun, dengan kekuatan dan kemampuannya, tidak sulit untuk menerobos Guangmen dan masuk ke Gua Siksia. Bisa dibayangkan ada banyak tuan dan orang kuat di bawah pemimpin klan Luwu. Tidak heran jika Long Yan menganggapnya sebagai musuh yang kuat. Tersembunyi dalam pengamatan gelap Ji Tian Xing, mau tidak mau menghela nafas. 3885 Jika saatnya tiba, masyarakat Luwu akan dapat dengan mudah mengalahkan klan naga dan lebih unggul dari semua klan lainnya. Sekalipun perang ini dapat diredakan, namun diberi waktu 10 ribu tahun lagi, masyarakat Luwu akan mendominasi daratan Cilong. Keluarga saya sangat ambisius dan siap. Meskipun aku berjanji pada Long Yan, aku tidak bisa membunuh Luwu. Jika dia tidak datang ke benua naga merah tepat waktu untuk membantu Long Yan, siapa yang akan memenangkan perang dan siapa yang kalah tidak akan diketahui. Jadi 36 keinginan utara yang dikuasai oleh warga Luwu juga harus menjadi lempengan besi yang kuat. Ziksia Dong Tian telah dibangun menjadi kerajaan yang terhubung erat dan diatur secara ketat. Terlebih lagi, masyarakat Luwu memiliki ambisi dan berencana untuk meningkatkan pengaruhnya dalam segala aspek. Ia dapat melihat bahwa keluarga Luwu yang belum dikutuk oleh surga telah berkembang ke tingkat yang sangat kuat. Tentu saja, ancamannya bukan terhadap dia, tapi terhadap Long Yan dan Shen Huo Dong Tian. Jitian Xing terikat pada Raja Dewa tertentu, dan kemudian memasuki gua yang dalam. Apa yang dia lihat dan dengar di sepanjang jalan membuatnya merasakan ancaman yang besar. Secara keseluruhan, gua Ziksia penuh dengan manusia, pemandangan yang makmur. Ada juga banyak pengrajin yang membangun istana, loteng, dan senjata di dalam gua. Ada juga banyak ahli yang cakep dan pekerja keras dari semua kelompok etnis yang mengelola kebun obat dan kebun binatang di Dong Tian. Ada serigala, macan tutul, beruang, harimau, dan ahli lainnya yang kuat dan ulet, sebagai penjaga dan pelayan Ziksia Dong Tian. Ada wanita muda dan cantik dari rubah, berang-berang, dan serigala yang bertugas melayani anak-anak Luwu. Selain itu, 90 ribu orang dipilih dari berbagai klan iblis. Hanya 10 ribu di antaranya adalah anak-anak masyarakat Luwu. Ada banyak sekali kesaktian. Tak perlu dikatakan lagi, jumlah penduduk yang tinggal di sini sudah mencapai sekitar 100 ribu jiwa. Di gua Ziksia yang luas, terdapat pegunungan dan sungai, padang rumput, hutan dan danau, kumpulan pemandangan yang indah. Namun gua ini tidak semegah dan misterius seperti gua Shen Huo. Luas gua Ziksia sangat luas, lebih dari 1 juta mil, dua kali luas gua Shen Huo. Sekarang keterampilan lama Jitiansing diterapkan kembali, tentu saja dengan sangat lancar. Tidak seorang pun dapat mengetahui dan menghalanginya kecuali ada raja yang mengawasinya. Pada awalnya, Jitiansing menggunakan gerakan ini untuk menyelinap ke dalam gua misterius. Jitiansing, yang berubah menjadi debut takasat mata, juga bercampur tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi Jitiansing berubah pikiran. Karena ada juga wakil pemimpin klan, pelindung Dharma, delapan tetua, dan banyak diaken serta pasukan elit. Bahkan jika tidak ada pemimpin Luwu, mereka tetap akan memulai perang untuk merebut tahta Kaisar Naga. Bahkan jika dia melukai pemimpin klan Luwu dengan parah, dia tidak akan bisa pulih setelah dikurung selama ratusan tahun. Namun setelah ia memasuki Gua Ziksia, ia menemukan bahwa masyarakat Luwu sangat berkuasa dan mempunyai pengaruh yang besar. Sebelum memasuki Gua Ziksia, dia hanya ingin berurusan dengan pemimpin klan Luwu dan membuatnya terluka parah untuk menghindari perang. Jitiansing menatap punggung pria ini, memikirkan bagaimana cara menghadapinya, apakah akan membunuhnya secara langsung atau tidak. Dari segi pakaian dan aksesoris masyarakat, mereka seharusnya adalah penatua atau diaken keluarga Luwu yang memiliki banyak kekuasaan di tangan. Padahal, sebagian besar laki-laki berkebangsaan Luwu bertipe seperti ini. Dia mengenakan jubah hitam, mahkota batu giyok yang megah, dan tanda di pinggangnya. Dewa Raja Berkebangsaan Luwu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan kulit gelap. Bahkan jika ada Raja Dewa di ruang kerja saat ini, sedang duduk di depan mejanya untuk mengurus bisnis, tidak ada rasa keberadaannya. Tentu saja, dia masih tidak terlihat dan memiliki semua nafas yang masuk. Sesaat kemudian, debu takasat mata beterbangan ke ruang kerja rumah tersebut, dan Jitiansing berubah kembali ke tampilan aslinya. Wah, mengeluhkan tata letak kuil Ziksia. Mereka tidak melihat bangunan tua gaya arsitektur tiap gua serupa. Mereka semua suka memindahkan ratusan puncak gunung, secara artifisial membentuk susunan Dewa Langit dan Bumi, dan kemudian membangun istana di setiap puncak. Setelah bertahun-tahun, tingkat apresiasi dan konstruksi para Dewa Kerajaan Naga masih sangat tua. Tentu saja istana suci bukanlah istana. Ini adalah sekelompok istana yang terdiri dari ratusan istana dan rumah besar, masing-masing berdiri di ratusan puncak. Inilah kawasan inti gua Ziksia yang dibangun oleh masyarakat Luwu dan telah dihuni selama puluhan ribu tahun. Ide itu terlintas di benaknya, Jitiansing diam-diam meninggalkan pakaian Raja Dewa dan terjatuh di sebuah rumah. Terserah dia bagaimana dia memilih apakah akan mati atau tidak. Tetapi Jitiansing tidak terlalu bertele-tele. Dia hanya ingin membantu saudaranya menyelesaikan krisis dan bahaya tersembunyi. Long Yan memiliki pertimbangannya sendiri. Untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dia bahkan memohon musuh yang kuat. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Setelah dia pergi, sipir masih duduk di mejanya, kaku dan tidak bergerak. Masukkan potongan-potongan itu ke dalam ring luar angkasa, dia diam-diam meninggalkan ruang kerja, pergi ke istana sebelah, mencari target berikutnya. Telapak tangan Jitiansing menekan penutup surgawinya, melepaskan isapan, dan kemudian dia menyedot enam belas buah keilahian. Dengan cara ini, sipir negara bagian Senwang dibunuh di tempat tanpa trauma apapun. Keilahiannya terpecah menjadi enam belas bagian, dan lautan pengetahuan menjadi kacau. Semangat Mo Yu yang kuat keluar dari dua jari Jitiansing, dan kemudian muncul dalam pikirannya melalui penutup surgawi dari diaken penjara. Ham, ketika dia menyadari bahaya dan merasakan datangnya kematian, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Sipir mengerutkan kening dan merenungkan beberapa masalah. Dia tidak siap jika seseorang menyelinap ke ruang kerja dan tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dalam hal ini, Jitiansing tidak ragu-ragu, dengan makanan di kedua jarinya menyatu seperti pedang, dan menunjuk ke Tianlinggai di akun sipir. Orang ini mengerahkan para ahli di bawah komandonya untuk menyelinap ke wilayah di bawah komando Long Yan dan menangkap serta menjarah rakyat jelata dimanapun. Saat ini, buku dan dokumen yang ditangani sipir semuanya merupakan laporan perang yang dikirim kembali dari garis depan. Ini adalah diaken penjara dengan kekuatan nyata. Di bawah komandonya, ia memimpin ratusan pakar elit. Ia bertugas memeriksa Gua Siksia dan menjalankan misi pembunuhan terhadap masyarakat Luhu. Jitiansing diam-diam berjalan ke arah pria berjubah hitam di belakang, menatap buku di atas meja, menatap beberapa mata, hatinya menjadi jernih. Namun, ada baiknya mempertimbangkan apakah akan membunuh atau tidak. Semua dewa dan raja berkebangsaan Luhu dengan status, kekuasaan, dan kekuasaan pengambilan keputusan yang tinggi berada dalam kisaran target. 3886. Melihat ke bawah dari langit, ia menemukan bahwa semua puncak tenang dan normal. Jitiansing diam-diam terbang melintasi langit dan bergegas ke gunung dekat Kuil Siksia. Tentu saja, kekuatan pertahanan di sana juga paling ketat. Kuil Siksia adalah inti dari Kuil Siksia, dan juga merupakan kediaman pemimpin klan Luhu. Ruang konferensi juga ada di sana. Dewa sekeliling telah dibersihkan. Selusin dewa berikutnya yang harus dihadapi semuanya berada di dekat Kuil Siksia. Kebanyakan dari mereka adalah sesepuh dan pelindung Dharma Marga Luhu. Namun kaki nyamuk juga merupakan daging, dan jika ingin sembuh secepatnya, ia tidak akan menyukainya. Meskipun semua orang yang dibunuh olehnya adalah dewa tingkat rendah dan menengah, mungkin tidak banyak keterampilan dan aturan Sinto yang terkandung dalam pecahan status dewa. Hanya dalam dua jam, dia membunuh 23 dewa berturut-turut dan menyita pecahan dewa mereka. Menemukan ini, Jitiansing tidak lagi memiliki beban psikologis, dan kemudian satu demi satu berada di bawah tangan kejam yang menyakitkan. Sederhananya, lebih dari 30 dewa ini mempunyai peranan yang sangat penting, yang menjadi jaminan ampuh bagi masyarakat Luhu untuk memenangkan perang. Meskipun mereka tidak berperang untuk membunuh musuh, mereka harus menangani segala macam urusan, memberikan informasi dan intelijen untuk tentara garis depan, serta mobilisasi personel dan senjata. Lebih dari 30 dewa yang tinggal di Gua Ziksia pada dasarnya adalah personel logistik. 8 dari 120 dewa lainnya pergi ke garis depan untuk memimpin pertempuran. Sangat disayangkan ada lebih dari 100 dewa di bawah kepemimpinan Luhu, tetapi hanya tersisa lebih dari 30 dewa di Gua Ziksia. Selanjutnya, dia pergi ke gunung lain dan terus membunuh Raja Luhu yang berkuasa. Jitiansing menyelesaikan tugasnya hanya dengan 10 nafas dan meninggalkan istana dengan tenang tanpa diketahui oleh siapapun. Kapten tidak hanya harus tidur selama setengah bulan, tetapi juga terluka parah. Dia tidak bisa melawan musuh lagi. Dia harus memulihkan diri setidaknya selama 10 tahun sebelum dia bisa pulih. Jitiansing tidak membuang waktu berurusan dengan penjaga biasa. Dia langsung menyelinap ke ruang rahasia Kapten penjaga dan membuat Kapten penjaga pingsan. Seribu orang dalam satu batalion berada di bawah komando penjaga. Sebuah tim yang terdiri dari seratus orang berada di bawah pengawasan Kapten penjaga. Ada sebanyak 5.000 penjaga di Gua Ziksia. Tuan Raja Dewa adalah penjaga patroli, dan yang kuat adalah Kapten penjaga. Ternyata, tak seorang pun mengetahui bahwa para dewa telah dibunuh. Namun, kedua penjaga di luar pintu ruangan, yang samar-samar menyadari ketidaknormalan tersebut, keduanya mengerutkan kening. Dia mengumpulkan pecahan keilahiannya, diam-diam meninggalkan ruang rahasia, dan melanjutkan ke puncak berikutnya. Jitian Sing menekan telapak tangannya di atas kepalanya dan menyedot lebih dari selusin pecahan keilahian. Tubuh lelaki tua berambut umu itu jatuh ke tanah tanpa suara. Putong. Faktanya, keilahiannya telah rusak dan pengetahuannya tentang laut berada dalam kekacauan. Orang tua berambut umu merasakan suara gemuruh di kepalanya, matanya hitam dan dia kehilangan kesadaran. Ham! Tulang di belakang kepalanya patah di tempat, dan kekuatan roh yang ganas juga meledak ke lautan kesadarannya dan mengenai keilahiannya. Dengan suara pecah yang keluar, kedua jari Jitian Sing telah mengenai bagian belakang otaknya. Klik. Orang tua berambut umu baru saja mengangkat telapak tangannya, siap melepaskan susunan Dewa Pertahanan dan membuka pintu kamar rahasia. Tetapi Jitian Sing lebih cepat dari kecepatannya, seperti bayangan yang ditempel. Tanpa ragu atau menoleh ke belakang, dia berkedip dan lari ke pintu kamar rahasia. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut umu itu membuka matanya dan memancarkan cahaya dingin di pupil matanya yang berwarna coklat tua. Jitian Sing menjalankan sepuluh kekuatan sukses dan menusup jari tengah tangan kanannya seperti pedang tajam dan menunjuk ke belakang lelaki tua berambut umu itu. Jari langit patah. Karena pihak lain telah waspada, Jitian Sing tidak lagi ragu-ragu, secepat kilat. Siapa tahu, dia baru saja terbang di belakang lelaki tua berambut umu itu. Orang tua berambut umu itu sudah waspada dan segera menyelesaikan latihannya. Jitian Sing terlintas dalam benaknya dan diam-diam mendekati lelaki tua berambut umu itu. Ini adalah masalah serius dan harus dihilangkan. Tetua keluarga Luwu, seorang veteran kuat yang telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun, memiliki landasan kekuatan yang dalam. Saat Jitian Sing menyelinap ke dalam ruang rahasia, dia dapat melihat sosok dan wajah pria tersebut, lalu, dikombinasikan dengan nafas magisnya, dia dapat menebak identitasnya. Dia adalah seorang lelaki tua berkebangsaan Luwu dengan rambut umu dan kekuatannya telah mencapai delapan tingkat Shen Wangjing. Dia segera mengetahui bahwa Raja Dewa yang tinggal di istana sedang berlatih di ruang rahasia. Beberapa saat kemudian, Jitian Sing mendarat di puncak target, diam-diam menghindari penjaga itu dan menyelinap ke dalam istana. Wah! Apa yang baru saja terjadi? Orang tua berambut putih yang duduk di singgah sana pertama adalah kepala keluarga Luwu. Ada lima tetua dan dua pelindung Dharma, serta penguasa wilayah Kongwei, semuanya berada di aula, akibatnya, seperti yang dia duga, lebih dari selusin Dewa Kuat sedang mendiskusikan urusan militer di Kuil Siksia. Dengan keraguan dalam pikirannya, dia mengambil risiko ditemukan oleh Patriark Luwu dan melepaskan kesadaran ilahi untuk menjelajahi situasi Kuil Siksia. Namun, dia menyelam ke dalam dua puncak satu demi satu, namun keduanya kosong. Dengan ide seperti itu, Jitian Sing melanjutkan perjalanan ke puncak dan istana lainnya. Setidaknya saya bisa membunuh lebih banyak tetua dan pelindung Dharma sebelum saya terungkap. Saya harap mereka hanya dipanggil untuk berdiskusi bisnis, bukan karena mereka menemukan anomali. Atau, pembunuhannya terungkap, dan orang-orang ini waspada. Dia samar-samar menyadari bahwa para penatua dan diaken ini telah dipanggil untuk membahas urusan oleh kepala klan Luwu. Tetapi ketiga puncak tersebut tidak boleh kosong. Bahkan jika beberapa penatua dan diaken telah meninggalkan Siksia Dong Tian dan bergegas ke garis depan untuk memimpin pertempuran. Tiga orang di antaranya adalah penatua keluarga Luwu, dan dua orang diakon. Menurut materi yang dia ketahui, ada lima dewa kuat yang tinggal di tiga gunung. Jitian Sing mencari tiga gunung berturut-turut, dan menemukan beberapa istana dan rumah. Hanya penjaga dan penguasa kerajaan Tuhan yang ada di sana, dan tidak ada yang kuat. Adapun pemimpin klan Luwu, mereka sibuk mengadakan pertemuan untuk membahas urusan militer. Mereka tidak berani mengganggu mereka. Setelah beberapa patah kata lagi, mereka memutuskan bahwa salah satu dari mereka akan melaporkan masalah tersebut kepada Wakil Ketua, yang akan mengambil keputusan. Namun, ruang rahasia dilindungi oleh barisan depan, dan mereka tidak dapat membukanya. Semakin eksentrik mereka, mereka semakin khawatir. Hasilnya jelas, dua orang saling mengetuk beberapa kali berturut-turut, ruang rahasia juga tidak merespon. Kedua penjaga di luar pintu ruang rahasia, setelah beberapa patah kata, dengan berani menjatuhkan diri dan bertanya kepada sesepuh di ruangan itu apakah ada yang salah. Baiklah, ayo kita coba. Tetapi saya masih merasa ada yang tidak beres. Bagaimana jika ada yang salah? Tidak baik mengganggu orang yang lebih tua saat ini. Saya tidak tahu, mengapa kita tidak mengetuk pintu gerbang dan bertanya. Di ruang rahasia, ada gelombang kekuatan ilahi. Tampaknya sangat kuat. Apakah yang lebih tualah yang mendobrak belenggu dan menerobos kemacetan? Saya mendengar sedikit, dan mengira saya sedang berhalusinasi. 3.887 Lebih dari selusin Raja Dewa di Aula merasakan perubahan momentum pemimpin klan Luwu, dan suasana hati mereka menjadi tidak tenang. Setelah mendengarkan suara wakil kepala keluarga, dia langsung mengubah wajahnya, ekspresi dan matanya menjadi bermartabat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan martabat dan semangat membunuh. Luwu, juga mengenakan jubah emas dan mahkota, memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Setelah wakil kepala keluarga bergegas ke Aula, dia menyela orang-orang yang sedang mendiskusikan masalah tersebut, terbang ke sisi kepala keluarga Luwu, dan mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, Ji Tian Xing terus menjelajahi situasi di Kuil Ziksia dengan kesadaran ilahi. Hanya ada satu kemungkinan dia menemukan bahwa banyak dewa telah dibunuh, dan saya terungkap. Tidak, Long Yan pergi ke selatan untuk berurusan dengan pemimpin klan Jinwu. Seharusnya tidak ada pergerakan besar. Melihat penampilannya, jantung Ji Tian Xing berdebar kencang sejenak, dan dia berpikir, orang tua itu sangat ketakutan. Apakah ada sesuatu yang penting yang terjadi di garis depan? Wajah wakil kepala keluarga agak muram, dengan kemarahan yang kental di antara alisnya, dan terbang ke Kuil Ziksia dengan tergesa-gesa. Setelah melihat sosok dan wajahnya, Ji Tian Xing memastikan identitas pria tersebut, yang merupakan wakil kepala keluarga Luwu. Dia adalah seorang lelaki tua berambut umu berkebangsaan Luwu, mengenakan jubah emas yang mulia dan anggun serta mahkota Tuhan yang megah. Tanpa diduga, pada saat ini, seorang Raja Sembilan Alam yang kuat tiba-tiba terbang dari gunung di kejauhan dan bergegas ke Kuil Ziksia. Agar tidak ketahuan oleh Luwu, Sang Patriark, dia siap menarik kesadaran ilahinya dan berhenti menjelajahi situasi Kuil Ziksia. Dengan pemikiran ini, Ji Tian Xing mengambil keputusan dan menunggu dengan sabar kesempatan tersebut. Setidaknya, penguasa Kongwen dan keempat dewa akan pergi, dan kemudian saya akan menemukan kesempatan untuk memulai. Setelah pertemuan selesai, para sesepuh dan pelindung Dharma pasti akan bubar. Baiklah, bersabarlah dan tunggu. Jika ada lebih dari 60 dewa yang lama tinggal di dalam gua seperti biasanya, ia harus berpikir panjang dan lebih berhati-hati. Sekarang kekuatan Ziksia Dong Tian kosong, dan tindakan Ji Tian Xing bisa begitu mulus. Untungnya, tiga penatua dan sejumlah besar di akon dikirim ke garis depan untuk berperang. Ji Tian Xing memperhatikan dengan cermat dan tidak dapat menahan cemberutnya. Sulit untuk berkumpul dengan lebih dari selusin dewa yang kuat. Wakil kepala keluarga tidak lagi banyak bicara, dan segera meninggalkan Ola dan terbang ke gunung yang jauh. Baiklah, pergilah. Luwu sedikit menganggup dan melambaikan tangannya. Kekuatan si pembunuh mungkin yang terbaik di antara para dewa tertinggi. Meskipun saya hanya menemukan empat diaken yang terbunuh, saya memiliki firasat bahwa pasti ada lebih dari orang yang terbunuh tersebut. Namun, wakil kepala keluarga tidak terlalu jauh berada di kota. Dia berjalan berkeliling dengan cemas sebanyak dua kali, lalu membuka mulutnya dan berkata, Patriar, saya akan mencarinya sendiri. Seperti yang diharapkan, pemimpin klan Luwu tetap tenang, menutup mata dan menunggu kabar dengan sabar. Ola sepi, Luwu, Sang Patriar, tidak berbicara, tetapi menganggup puas. Pada saat itu, saya akan menangkap si pembunuh untuk pemimpin klan dan memberikannya kepada Anda. Ketika dia mendengar ini, dia membungkuk dan berkata, jangan khawatir. Semua sesepuh dan pelindung Dharma adalah orang-orang yang cakep. Mereka akan menemukan si pembunuh dengan cepat. Tidak ada apa-apa, tunggu saja beritanya di sini, kata Luwu, kepala klan tetapi Master Domain Kongwen sangat cerdas, tetap memberi hormat untuk bertanya, Patriar, apa yang perlu kami lakukan, silakan beritahu. Bahkan jika kita harus memanggil dan mencari, mereka tidak akan bisa melakukannya. Bagaimanapun, mereka kuat di bidang udara dan penciuman, dan mereka tidak bekerja di Gua Siksia. Hanya udara yang mendengar Tuan Domain dan empat Raja Dewa yang dibawanya, tetap berada di Aula dengan bingung. Beberapa tetua dan dua pelindung Dharma kembali kepada Tuhan dan meninggalkan Kuil Siksia untuk menyampaikan perintah dan melaksanakan tugas. Melihat semua orang masih berbicara, Lu Wu, Sang Patriar, berkata dengan suara muram, apa yang kamu lakukan. Pergi dan beri perintah, itu pasti dilakukan oleh Shen Huo Dong Tian. Long Yan, sampah tercelah itu, bahkan menggunakan cara yang kejam. Semua Diaken yang dibunuh memiliki kekuatan Shen Wang Jing, tetapi mereka tidak mengirimkan sinyal peringatan dan mara bahaya. Terlihat bahwa para pembunuh itu sangat kuat. Beraninya kamu membunuh Diaken kami. Siapa yang begitu berani dan lelah hidup? Apa, beraninya seseorang menyelinap ke Gua Siksia? Mendengar ini, lebih dari selusin dewa segera menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya dan mau tidak mau berseru dan berbisik. Para dewa dan raja di aula semuanya adalah orang kepercayaan Lu Wu, jadi dia tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan yang sebenarnya secara langsung dan memesan di tempat. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Tapi kali ini, dia menarik perhatian Lu Wu, Sang Patriark yang datang dengan tergesa-gesa. Memanfaatkan kepanikan orang banyak, dia membunuh seorang kapten penjaga di langit ribuan mil jauhnya. Tetapi setelah Jitian Singh menikam pedang, dia sudah pindah dan bersembunyi ribuan mil jauhnya. Semuanya dipenuhi amarah dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Mereka menggunakan segala macam keterampilan sihir untuk mencari jejak si pembunuh. Pada saat yang sama, para tetua, pelindung Dharma, dan kapten penjaga yang sedang mencari di sekitar pegunungan juga melihat lokasi kematian tragis tetua tersebut. Ini adalah pembunuhan yang adil dan jujur. Dimanakah pembunuhan ini? Hampir seratus penjaga tercengang, menyaksikan daging dan darah beterbangan di langit, dipenuhi rasa takut di hati mereka. Dengan suara keras, tetua berjubah umu itu dipotong-potong oleh cahaya pedang emas di hadapan publik, dan dia mati tanpa seluruh tubuh. Bumpenatua berjubah umu menyadari ada yang tidak beres, dan wajahnya ketakutan dan menghindar, tapi dia tidak bisa. Di langit yang tampak tenang dan kosong, cahaya pedang emas terang tiba-tiba muncul dan jatuh dari kepala sesepuh. Wah! Dia mengabaikan hampir seratus penjaga di belakang tetua itu dan menyerang serta membunuh mereka. Setelah 30, dia terbang ke puncak gunung dan mendekati seorang tetua dengan tenang. Melihat adegan ini, Jitian Sing diam-diam bergegas mendekat, terus melakukan pembunuhan. Wakil kepala klan juga bertindak sendirian, terus-menerus mencari mayat raja demi raja dari setiap puncak. Lima tetua dan dua pelindung Dharma masing-masing berpisah dan memimpin sekelompok penjaga elit dan mencari-cari. Ada juga tim penjaga, dibawah kepemimpinan Raja Tuhan, untuk segera menggeledah istana dan rumah besar di pegunungan, mencari keberadaan para pembunuh. Hampir semua penjaga dibangunkan dan terbang ke angkasa secara berkelompok, menjaga puncak dan memperhatikan kondisi sekitar. Dia segera mendeteksi bahwa puluhan gunung di sekitarnya dalam keadaan siaga. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menarik kesadaran ilahi dan menjelajahi pegunungan di sekitarnya. 3.888 Namun, suara kepala keluarga Luhu bergema di antara langit dan bumi, tapi si pembunuh belum pernah terlihat. Ketika mereka ingin datang, sang patriark secara pribadi mengambil tindakan. Pembunuhnya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dia akan ditangkap dan dieksekusi. Lebih dari 3.000 penjaga dan banyak dewa dan raja juga ditentukan dan digeledah dengan mata dingin. Luhu, kepala klan, bermartabat dan mendominasi, serta tampak sangat percaya diri. Kursi ini telah menyiapkan susunan sembilan yang Feng Tian, yang telah ditekan selama 30.000 li. Anda tidak punya cara untuk melarikan diri. Kamu bisa ditangkap dengan tanganmu. Luhu, kepala klan, berdiri dengan bangga di langit, dan tangannya berada di belakangnya. Pencuri yang berani, berani datang ke gua Siksia Tian Xing benar-benar lelah hidup. Adapun lebih dari seribu penjaga dan beberapa dewa yang tidak dapat memasuki barisan untuk saat ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap sang patriark dapat membunuh para pembunuh sesegera mungkin. Tetapi mereka tidak panik, segera berkumpul, dibagi menjadi lebih dari 20 tim, dengan waspada mencari sekeliling. Meskipun banyak sesepuh, pelindung Dharma dan diaken, serta lebih dari 3.000 penjaga, tidak dapat meninggalkan barisan emas. Susunan segel emas menekan 30.000 li dan menutupi puluhan gunung dan lebih dari 3.000 orang. Tiba-tiba, langit meledak menjadi jaring cahaya besar antara langit dan bumi, membentuk susunan segel dalam sekejap mata. Wah, wah, sembilan matahari yang terik jatuh dan tersebar di sekelilingnya. Dengan omannya, dia melepaskan kekuatan tak berujung, dan sembilan matahari yang menyilaukan muncul di langit. Sua. Sua-sua alih-alih menyerang Jitian Xing, pemimpin klan Luwu menggunakan kekuatan sihir dan keterampilan uniknya untuk memblokade area seluas 30.000 li. Sembilan matahari menutup langit, tetapi kesadaran ilahinya telah memunci nafas roh Jitian Xing dan menentukan posisi umumnya. Meskipun, kekuatan sihir dan seni rahasia Luwu tidak dapat menembus kekuatan sihir Jitian Xing yang tidak terlihat. Tetapi ketika Jitian Xing membunuh pemimpin penjaga lainnya, pemimpin klan Luwu telah tiba di langit di atas pegunungan, hanya 10.000 mil jauhnya. Ketika Jitian Xing membunuh yang lebih tua, Luwu, Sang Patriark, mulai mengatur napasnya dan meninggalkan kuil Zixia dalam sekejap. Namun nyatanya, dia telah melepaskan akal ketuhanannya, menempuh jarak 90.000 mil, memantau semua aktivitas di sekitarnya. Meskipun demikian, Luwu terlihat sangat tenang dan tenang, duduk di aula, menunggu kabar. Khususnya, si pembunuh membunuh lebih dari 20 orang di depan Luwu dan lebih dari 3.000 orang. Di dalam barisan segel, lebih dari 3.000 orang menyaksikan hujan darah beterbangan di langit, menunjukkan ekspresi keterkejutan dan kemarahan yang tiada taraf. Tidak ada yang mengira bahwa para pembunuh, yang telah disegel di dalam barisan besar dan tidak punya tempat untuk melarikan diri, tidak hanya tidak terburu-buru melarikan diri, tetapi juga mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Lebih dari 20 penjaga yang berada di dekatnya juga dibunuh oleh Jinlong Jianguang di tempat. Diakon dari tiga tingkat negara bagian Senwang terbunuh oleh cahaya pedang dan hancur berkeping-keping bahkan sebelum dia sempat berteriak. Cahaya pedang emas yang panjang, seperti guntur, menghantam diakon di tempat. Suwa. Saat mereka berbicara dengan suara pelan, ada cahaya pedang terang di tepi susunan segel dan puncak gunung. Kalau tidak lama Yan, siapa lagi? Wakil kepala keluarga bingung. Luwu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya harap ini benar, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang Long Yan, dia sama sekali tidak memiliki keberanian seperti itu. Tepat ketika kita membunuhnya bersama-sama, perang akan berakhir, dan Sen Huo Dong Tian akan dikalahkan dengan sendirinya Wakil kepala keluarga menyipitkan matanya, memancarkan cahaya dingin di bawah matanya, menyeringai dan berkata, haha kalau lama sekali Yan yang datang sendiri, itu, ini benar-benar ingin bunuh diri. Beraninya dia menyelinap ke Gua Siksia untuk membunuh orang kuat kita. Kepala klan Luwu juga mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bukankah Raja Naga Api Merah, apakah Long Yan yang datang sendiri? Baru saja, saya juga menerima kabar dari garis depan bahwa Raja Naga Api Merah sedang mempersiapkan perang dan melihat sosoknya. Wakil kepala klan segera mengerutkan merutannya dengan ragu, namun, Raja Naga Api Merah adalah panglima tentara dan selalu duduk di garis depan sepanjang waktu. Raja Sembilan Alam dari sisi Long Yan, tampaknya hanya Raja Naga Api Merah yang memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan yang lebih tua pun tidak bisa menolak. Apakah dia terbunuh dengan satu gerakan? Terlihat bahwa si pembunuh setidaknya adalah Raja Sembilan Alam apalagi penjaga di luar gerbang hanya memperhatikan sesuatu yang aneh dan tidak mendengar suara perkelahian saya baru saja membuka ruang rahasia tetua itu dan melihat tubuhnya. Ini adalah pembunuhan. Secara keseluruhan, lebih dari 20 raja dibunuh dan bahkan sesepu agung pun terbunuh. Ini adalah pembangkangan dan penghinaan. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Luwu, kepala klan, membuat lusinan bilah tajam berwarna emas dengan kedua tangannya dan menembak ke arah Jitian Singh. Pencuri, mati. Pada saat ini, Luwu, sang patriark dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Lebih dari selusin penjaga di sekitar juga terkena dampak pedang penguburan dan tubuh mereka roboh dan menghilang. Di hadapan publik, tubuh sesepu itu meledak, memercikkan darah ke seluruh langit. Cahaya pedang gelap membawa nafas kematian yang dingin, menembus si tua dengan akurat. Suwa. Sementara perhatian semua orang tertuju pada pemimpin klan Luwu, Jitian Singh mengambil tindakan tegas dan menikamkan pedang dengan seluruh kekuatannya. Kubur pedangnya, dia adalah seorang tetua keluarga Luwu, dikelilingi oleh hampir seratus penjaga kerajaan para dewa dan pangeran. Semuanya marah dan membunuh. Tetapi Jitian Singh menolak membuang waktu, dan diam-diam pindah ke langit puncak gunung lainnya sementara kerumunan orang marah. Jika Jitian Singh terus berhibernasi dan berusaha sekuat tenaga menyembunyikan nafasnya, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Persepsinya paling kuat di area 30 ribu li. Jika area pencariannya 90 ribu li, persepsinya akan sangat berkurang. Dia bahkan menjelajahi beberapa tingkat ruang asing, melacak nafas si pembunuh. Kesadaran ilahi dan enam inderannya didesak secara ekstrim. Dalam jarak 30 ribu mil, bahkan perubahan debu pun tidak bisa lepas dari persepsinya. Hanya wajah Luwu yang menjadi semakin suram. Dia hanya menutup matanya dan mendesaknya untuk menggunakan keahlian uniknya. Namun, orang tidak dapat menemukan jejak si pembunuh, juga tidak dapat mendeteksi nafas si pembunuh. Mereka semua dalam keadaan marah, dan mereka semua melontarkan semangat membunuh, dan mereka ingin mencabik-cabik si pembunuh. Bagaimana lebih dari 3 ribu orang di lapangan dapat menanggungnya? Pembunuh itu menjadi gila dan sombong hingga mengabaikan keluarga Luwu. 3.889 Jitian Singh, yang tetap tidak terlihat, sedang membacakan mantra untuk memecahkan jaring pedang. Dengan semburan cahaya keemasan yang berkedip, jarak 10 mil di jaring pedang terpotong-potong, mengirimkan semburan suara yang tajam. Klik. Klik jika itu adalah susunan dewa, kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat, dan Jitian Singh akan berada dalam masalah. Bahkan jika seseorang menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya, mereka hanya dapat menggandakan kekuatan jaring pedang. Untungnya, itu hanyalah jaring pedang, dibentuk oleh keterampilan magis, bukan susunan dewa. Tiba-tiba, jaring pedang menjadi lebih terang dan menyilaukan, dan roh pedang serta kekuatan sihir juga menjadi lebih ganas. Pemimpin klan Luwu memberi perintah untuk memerintahkan tujuh raja dewa dan banyak raja dewa untuk melepaskan kekuatan ilahi yang kuat dan menuangkannya ke dalam jaring pedang cahaya emas. Patuhi perintah Anda dan bergandengan tangan untuk melakukan keajaiban. Lima dewa, termasuk penguasa Kongwen, juga mengorbankan pedang dan pedang mereka satu demi satu, dan mengincar para pembunuh di jaring. Empat belas dewa kuat berada di lingkaran dalam, dan lebih dari 3.200 dewa berada di lingkaran luar. Setelah beberapa saat, lebih dari 3.000 orang mengepung jaring lightsaber emas, membentuk lingkaran pengepungan. Beberapa pengawal dan tetua keluarga Luwu yang panik dan tidak yakin mulai beraksi silih berganti. Luwu, kepala klan, berjalan dengan anggun ke langit dan sampai ke jaring pedang cahaya emas. Dia memberi perintah dengan nada bermartabat. Semua orang mematuhi perintah, segera memadatkan garis pertempuran, bekerja sama untuk menekan si pembunuh, memaksanya untuk muncul. Tetapi dia tidak dapat dengan mudah menerobos blokade jaring pagar, sehingga dia tidak dapat membunuh orang lain. Meskipun demikian, roh pedang tajam dan kekuatan luar angkasanya tidak dapat melukainya sama sekali. Setelah Jitiansing membunuh sesepu itu, dia dihadang oleh jaring pedang emas sebelum dia bisa melarikan diri. Fakta membuktikan bahwa Luwu, kepala klan, tidak mendapatkan reputasi palsu, dan kekuatannya memang kuat. Jangan sebutkan bahwa si pembunuh adalah Raja Sembilan Alam. Bahkan jika dia adalah Dewa Puncak, dia tidak dapat melarikan diri. Inilah keajaiban luar angkasa yang Luwu kuasai. Dia percaya bahwa si pembunuh telah diblokir oleh jaring pedang, dan dia tidak akan pernah bisa membunuh siapapun. Setiap cahaya pedang melepaskan roh pedang yang tajam dan kekuatan sihir luar angkasa yang kuat. Pada saat berikutnya, jaring pedang emas yang dibentuk oleh lebih dari 70 lampu pedang memblokir ruang sejauh 10 mil. Sua-sua. Puluhan bila emas tersebar dari segala arah, membentuk jaring pedang besar. Mendengar ini, cibiran di wajah Luwu semakin parah. Hahaha bocah kasar, apakah kamu ingin membodohiku dengan tipuan seperti itu? Jitiansing hampir geli, namun wajahnya tidak cacat. Dia berkata tanpa ekspresi, perang akan datang. Masyarakat Luwu ingin merebut kedudukan Kaisar Naga. Sebagai saudara laki-laki Long Yan, rajaku pasti akan membunuh kalian pencuri delusi untuk melindungi tafta saudaraku. Meskipun demikian, kedua kepala suku yang mau mengakuinya tidak mempercayainya. Terkadang hati seseorang begitu indah. Jika Jitiansing menyembunyikan kebenaran, pemimpin klan Luwu dan yang lainnya akan percaya bahwa dialah orang yang memiliki api ilahi. Wah, Anda tentu saja bukan manusia api ilahi, hanya ingin menanam barang rampasan ke Long Yan. Terus terang mengakuinya, Luwu, sang patriark, sepertinya telah menebak sesuatu. Dia mengejeknya dan berkata, tapi aku belum pernah mendengar tentang dia. Long Yan masih memiliki saudara laki-laki yang memuja baba. Namun, kepala keluarga Luwu, wakil kepala klan dan dua pelindung Dharma mengerutkan kening dan berpikir muram. Beberapa raja dewa dan lebih dari tiga ribu dewa dan pangeran semuanya tampak marah, dan mulai memarahi, mengejek, dan menikamnya. Jitiansing menyeringai di sudut mulutnya, Long Yan dan aku adalah saudara yang memuja putranya, dan secara khusus datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Pada saat kritis ini, hanya Sen Huo Dong Tian yang akan mengambil risiko dan mengirim seseorang ke Gua Ziksia untuk membunuhnya. Meskipun dia masih ditunjuk oleh Tianjik Xing, dia masih belum mengenalnya. Patriar Klu Wu menatapnya, mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Apa hubungannya dengan Long Yan? Tapi diam-diam, dia masih menggunakan kekuatan sihirnya untuk memecahkan jaring light saber emas. Wajah Jitiansing diam, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya kemasan suci, menahan pencekikan dan penindasan jaring pedang. Benar saja, perhatian orang-orang teralikan, dan bahkan kekuatan jaring pedang pun melemah. Kami tahu betul tentang Long Yan dan Sen Huo Dong Tian, tapi kami belum pernah melihatnya. Kenapa dia terlihat aneh sekali? Apakah dia di bawah Komando Long Yan? Masih muda, benarkah dia adalah Raja Sembilan Alam? Apakah dia pembunuhnya? Ketika orang melihat wajahnya, mereka terkejut dan bingung. Banyak orang mulai berbicara dengan suara pelan. Kepala klan Lu Wu, 14 Raja Dewa, dan lebih dari 3000 Raja Dewa semuanya fokus padanya. Dengan kilatan cahaya putih, Jitiansing muncul di jaring pedang, memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, dan memandang kepala keluarga Lu Wu dengan acuh-ta'acuh. Sua! Berhentilah berpura-pura. Kamu bukan manusia api. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Kerugian sebesar itu sudah cukup untuk mempengaruhi situasi perang. Jadi, dia bergumam kalaupun kamu menganalisanya secara menyeluruh. Bagaimana? Rajamu telah membunuh lebih dari 20 orang dari mereka. Jitiansing hanya ingin tertawa, tetapi dia juga merasa tebakan Lu Wu masuk akal. Jelas, pemimpin klan Lu Wu telah waspada terhadap orang-orang Jin Wu dan memiliki perhitungannya sendiri. Jika saatnya tiba, keluarga kita dan Sen Huo Dong Tian akan kalah, dan orang Jin Wu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat untung. Dengan cara ini, kursi yang berada di bawah kemarahan ini akan putus asa untuk melancarkan serangan. Menurut rencana leluhur Jin Wu, dia akan mengirim seseorang untuk menyelinap ke Gua Ziksia, membunuh Raja Dewa dan tetua keluarga kami, dan menyalahkan Sen Huo Dong Tian. Sekarang perang akan datang, namun situasi masih menemui jalan buntu. Orang-orang Jin Wu hanya membuat pertunjukan. Tahukah kamu? Sudah diketahui umum bahwa orang Jin Wu adalah yang paling lemah, dan mereka berharap keluarga kami dan Sen Huo Dong Tian akan dikalahkan sepanjang hari. Ekspresi Lu Wu bahkan lebih mencemoh, dan adanya bercanda, hubungan kooperatif. Bahkan Huang Mao Zi mengetahui hal itu, sekarang ketiga pihak bersaing memperebutkan tahta, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Kedua marga bersifat kooperatif, bagaimana bisa kepala suku Jin Wu mengirim seseorang untuk membunuhmu? Ji Tian Xing memandang kepala keluarga Lu Wu dengan dingin dan bertanya, itu konyol. Sudah diketahui semua orang bahwa bangsa Jin Wu dan Lu Wu pasti akan mengalahkan Long Yan dengan menyerang Sen Huo Dong Tian dari utara ke selatan. Wakil kepala keluarga dan kedua penjaga hukum tidak mengubah wajah mereka. Jelas sekali, mereka telah mengetahui rahasia ini sejak lama dan setuju dengan keputusan pemimpin klan Lu Wu. Mereka semua memandang Ji Tian Xing dan kepala keluarga Lu Wu dengan ekspresi dan mata heran, mencoba mendengar apa yang sedang terjadi. Ketika suara nyaring dari kepala keluarga Lu Wu menyebar ke seluruh langit, banyak dewa dan dewa menjadi diam. Orang itu adalah kamu. Sejauh yang saya tahu, dia memiliki saudara laki-laki yang baik yang tidak pernah muncul dan diam-diam memberinya banyak bantuan. 3.890 Mengandalkan pertahanan super tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia menanggung semua serangan sihir tanpa kerusakan apapun. Namun, Ji Tian Xing tidak bersembunyi atau menghindar, mengabaikan pengepungan rakyat, dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Banyak penjaga menggunakan keterampilan kartu truf mereka untuk melepaskan cahaya dan bayangan ajaib yang menghalangi langit dan matahari, dan meraung ke arah Ji Tian Xing seperti semburan air. Naga mencakar angin dan hujan, delapan belas pedang seumur hidup. Membakar api kota, telapak tangan dewa yang ekstrim. Yu Su Badao, melihatnya berhadapan muka dengan pedangnya, banyak penjaga melotot dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tidak ada raja dewa yang kuat, yang ada hanya lebih dari seratus penjaga kerajaan Tuhan. Sasaran yang dia pilih untuk diserang adalah area lemah dalam pengepungan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Ji Tian Xing dipenuhi cahaya kemasan, mendorong kekuatan Jin Shen untuk membunuh banyak dewa Suara guncangan bumi meledak, puncak gunung yang mengjulang setinggi 3000 zang terbelah menjadi tumpukan reruntuhan oleh cahaya pedang, memercik ke langit dengan asap. Boom! Puluhan lampu pedang yang menghancurkan langit dan bumi langsung jatuh ke udara dan jatuh di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Seperempat detik kemudian, dia berpindah ribuan mil jauhnya dan muncul di salah satu sisi lingkaran. Su Wah! Dia menangkap cacat pada cahaya pedang, memecahkan blokade jaring pedang dalam sekejap, dan melarikan diri dari jangkauan jaring pedang. Saat lusinan lampu pedang mulai membunuh, sosok Jitian Sing tiba-tiba menghilang. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Pemimpin klan Luwu yakin bahwa meskipun pihak lain adalah dewa tertinggi, dia akan terluka parah oleh serangan ini. Tujuh raja dewa dan banyak raja dewa juga mendorong kekuatan ilahi secara ekstrim dan meningkatkan kekuatan cahaya pedang. Dengan suara tajam yang membelah langit, lusinan cahaya pedang emas, seperti guntur, membelah Jitian Sing. Wah! Wah dengan cibiran mencemoh, kepala klan Luwu mengirimkan peluang membunuh yang dahsyat ke seluruh tubuhnya. Dia menangis dengan marah, kamu telah menyelesaikan kata-kata terakhirmu. Kamu bisa pergi dan mati. Anda terlalu naif dan meremehkan kekuatan keluarga kami. Pikiran ini terlintas di benak orang-orang, dan mereka merasa sedih dan tidak bisa dijelaskan. Marah! Pencuri sialan, betapa kejamnya, sudah berakhir. Mereka terjebak dalam perangkap melihat pedang besar bintang turun dan melihat ekspresi ketakutan di wajah lebih dari 3.000 penjaga, ketua, wakil ketua dan dua pelindung Dharma tiba-tiba mengubah wajah mereka. Mereka baru saja hendak membuka mulut dan memerintahkan masyarakat untuk berhenti berburu, namun sudah terlambat. Tidak jauh dari situ, ketua klan Luwu, wakil ketua klan dan lainnya menyadari bahwa situasinya tidak baik ketika mereka melihat Jitian Sing dikejar. Pedang besar itu belum jatuh. Ia memiliki rasa pedang dan kekuatan penindasan yang kuat, mencakup lebih dari 3.000 penjaga. Ini lebih dari 40.000 pedang bintang, yang masing-masing panjangnya seribu kaki, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tiba-tiba, puluhan ribu bintang menyala di langit, turun seperti hujan meteor. Baru saja melarikan diri 20.000 mil jauhnya, Jitian Sing mengayunkan pedang penguburan dan menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh hujan pedang. Pada saat ini, orang-orang secara naluriah mengejarnya, tidak mampu membentuk garis pertempuran untuk menyerang bersama, yang merupakan waktu terbaik baginya untuk melawan. Bagaimanapun, pemimpin klan Luwu dan selusin raja dewa bukanlah vegetarian. Jika orang tetap di tempatnya dan bergabung untuk melawannya, sekuat apapun kekuatannya, dia akan menderita. Jitian Sing bukanlah pelarian yang sesungguhnya, melainkan untuk memikat orang agar mengejarnya, agar dapat segera membunuh. Akibatnya, lebih dari 3.000 orang, seperti arus deras yang dahsyat, mengejar Jitian Sing hingga ke kedalaman gua. Tanpa perintah dari pemimpin klan Luwu, masa pecah dengan kecepatan tercepat dan mengejar Jitian Sing. Banyak penatua, diaken, dan penjaga meraum marah. Ia harus dibunuh, diremukkan. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Bunuh dia. Dengan cara ini, Jitian Sing merobek celah di lingkaran yang mengelilinginya dan bergegas keluar secepat kilat. Langit penuh darah dan hujan, potongan daging dan anggota tubuh berceceran, dan terdengar juga beberapa lolongan nyaring. Para penjaga kerajaan Tuhan itu lemah seperti kertas di bawah potongan cahaya pedang warna-warni, dan digantung berkeping-keping dalam sekejap. Bang, Bang, Bang. Hanya Luwu, kepala keluarga, yang merupakan raja para dewa tertinggi. Tanpa ragu-ragu, dia memorbankan pedang gandanya dan mematikan ribuan lampu pedang untuk memblokir pedang besar bintang di seluruh langit. Boom, boom, boom dan saudara lelaki dari kepala klan Jinwu bukanlah raja dewa puncak. Jika tidak, mustahil memiliki kekuatan dan sarana yang begitu buruk. Orang lain tidak dapat melihat kebenarannya. Sebagai raja dewa puncak, dia pasti dapat melihat bahwa Jitian Sing benar-benar adalah raja dewa puncak. Dia menatap Jitian Sing, matanya setajam pedang, mengertakkan gigi dan berkata, kamu bukan sembilan tingkat, tetapi raja dewa puncak. Hanya Luwu, sang patriark, yang diam dan berusaha menahan amarahnya. Wajahnya muram seperti es. Wakil ketua klan, dua pelindung Dharma, dan beberapa raja dewa semuanya meraung sekuat tenaga untuk melampiaskan amarah mereka. Hari ini, aku tidak hanya akan membuatmu frustrasi, tapi juga menghancurkan orang-orang Jinwu di masa depan, sehingga kamu bisa membayarnya seratus kali lipat. Sampah, keluarga ku dan orang-orang Jinwu benar-benar berbeda, ah, ah. Dasar iblis, Al Gojo, kamu tidak akan pernah mati melihat pemandangan hujan darah dan kehancuran di mana-mana, mereka marah, mata mereka merah dan seluruh tubuh mereka gemetar. Di langit yang tinggi, hanya kepala klan Luwu dan lebih dari selusin raja dewa yang tersisa, menghadap Jitian Sing yang jaraknya ribuan mil. Saat asap dan debu menyebar, dunia menjadi sunyi. Lebih dari 200 penjaga yang selamat juga terluka parah dan dimutilasi, terbaring sekarat di reruntuhan. Dengan gerakan ini saja, lebih dari 2.800 penjaga wilayah Senjun tewas di tempat dan terpesona. Patriark Luwu, wakil kepala klan dan dua pelindung Dharma Pusing dan Kedinginan. Debuta berujung beterbangan menutupi langit, membuat langit dan bumi kacau balau. Area ini hancur, meninggalkan banyak lubang dan selokan di tanah. Tanah ribuan mil, lebih dari selusin puncak yang mengjulang tinggi, juga diledakkan menjadi bubuk oleh pedang raksasa. Hujan berdarah mengguyur dan daging serta darah beterbangan. Ada gas darah kental di langit dan bumi, seperti api penyucian Shuro. Dalam suara yang memekakkan telinga, lebih dari 3.100 penjaga kerajaan Allah diledakkan berkeping-keping oleh pedang bintang dan tulang mereka tidak ditemukan. Boom! Namun, masih ada lebih dari 30.000 pedang bintang dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menenggelamkan banyak penjaga. Setidaknya 8.000 pedang bintang runtuh bersama dengan cahaya pedang, menampakkan ratusan juta keping cahaya ilahi. Pada saat berikutnya, ribuan lampu pedang berisi kekuatan hukum bertabrakan dengan pedang bintang raksasa, menimbulkan suara yang keras.